Sekolah yang pintar, biar nanti jadi sukses. Lo harus dapet nilai yang bagus kalau mau sukses ke depannya. Pernah nggak lo semua dapet nasihat kayak gitu? Pastinya pernah kan? Bahkan gue sendiri juga. Sedari kecil, kita sering banget dapet nasihat kayak gitu. Entah itu dari orang tua, guru, ataupun orang dewasa di sekitar kita. Dari kecil juga kita diajarin. Kalau mau sukses, lo harus belajar yang rajin dan dapet hasil yang baik di sekolah. Nasihat di atas sebenarnya nggak ada salahnya juga sih. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih benar-benar relevan? Apakah sukses di sekolah otomatis sukses di kehidupan nyata? Terus, berapa banyak siswa pintar yang lo kenal yang benar-benar jadi sukses saat mereka dewasa? Faktanya, banyak banget anak yang pintar di sekolah, tapi gagal dan nggak sukses di kehidupan. Ada juga anak yang baik dan sangat disiplin di sekolah. Nyerahin semua tugas mereka tepat waktu, dan dapat hasil yang baik dalam ujian. Tapi mungkin hanya berakhir dengan ngelakuin pekerjaan yang nggak mereka sukai. Terlepas dari fakta bahwa mereka ngasih rinduid dari pekerjaan itu. Sebaliknya, ada anak yang nggak pintar di sekolah, nggak naik kelas, bandel lagi. Intinya, suka bikin masalah deh di sekolah. Tapi malah sukses di kehidupan nyata, mereka punya pekerjaan yang mereka sukai, hubungan percintaan yang baik, jadi terkenal, dan bahkan menginspirasi banyak orang. Terus pertanyaannya, kenapa bisa kayak gitu? Bukankah kita diajarin untuk jadi sukses, kita harus belajar keras dan jadi murid yang baik di sekolah? Nah, di video kali ini, gue mau berargumen sedikit tentang sukses di sekolah versus sukses dalam hidup. Simak video ini sampai selesai, biar lo bisa dapet keseluruhan maknanya. Tapi sebelum gue lanjut, ada baiknya lo subscribe dulu video ini, dan nyalain notification bell-nya, biar lo nggak ketinggalan video baru dari penutupannya. Ketika seseorang masuk ke sekolah, dia bakal dihadapin dan diajarin sama segala jenis pelajaran, yang belum tentu juga, dia paham akhirnya. Lo semua sadar nggak sih? Sebagian besar pelajaran di sekolah itu sebenarnya nggak bermanfaat di kehidupan nyata, bukan bermaksud untuk menjelekan sekolah atau gimana sih, bukan juga mengecilkan hati siapapun untuk berhenti belajar. Namun, yang ingin dikatakan di sini adalah, kurikulum sekolah itu nggak sempurna. Ada banyak kebiasaan yang kurang tepat, yang ditanamkan di sekolah. Di sekolah, lo diajarin untuk taat sama aturan, yang pada dasarnya lo harus patuh, nggak boleh ngelawan. Tapi di kehidupan nyata nggak kayak gitu. Ada banyak banget masalah kehidupan, yang kadang lo harus pintar-pintar ngeles dan berani ngelawan. Di sekolah juga, lo diajarin untuk tujuk, dan nyontek itu salah. Tapi coba perhatiin di sekitar lo. Hampir segala hal adalah hasil contek-mencontek, yang tentunya ditambah dengan sedikit modifikasi. Pengertian bahwa melihat karya orang lain adalah tabu sudah ditanamkan dengan kuat sejak di sekolah, sehingga melihat hasil kerja orang lain adalah salah. Padahal, di kehidupan kita belajar dan mendapat inspirasi dari melihat karya orang lain. Sama seperti lo mahu sukses, tentunya lo harus belajar dan melihat apa yang dilakukan orang sukses lainnya. Benar kan? Jadi, yang mau ditegah sini-sini adalah, apa yang lo butuhkan untuk kehidupan yang baik dan sukses, nggak benar-benar dipelajari di sekolah. Lo harus belajar bagaimana cara bangkit dari keterburukan, bagaimana menjaga hubungan yang sehat, bagaimana bekerja cerdas, dan apa yang harus lo lakuin untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan menjadi orang yang bahagia, yang mana semua itu nggak diajarin di sekolah. Bukan berarti, untuk sukses di kehidupan lo harus keluar dari sekolah, nggak kayak gitu. Hal yang perlu lo pahami adalah, kehidupan merupakan sebuah pelajaran yang panjang, dan sukses nggak hanya ditentukan dari seberapa tinggi pendidikan yang lo capai. Jika lo telah selesai dari pendidikan formal, lo harus terus belajar berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk kesuksesan lo sendiri. Asa keterampilan teknis yang lo sukai, asa juga keterampilan komunikasi, kepemimpinan, bahasa asin, dan berbagai soft skill yang lain. Jika lo masih belajar, apakah lo baik atau buruk di sekolah? Jangan mengambil hasil sekolah lo terlalu serius. Jangan pernah juga mempercayai secara mendalam apa yang dikatakan orang-orang bahwa dapat nilai bagus adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Atau bahwa mengikuti aturan adalah yang terbaik buat lo. Tapi perlu juga lo ingat, jangan pernah melanggar aturan kecuali lo udah membelajari dan memahami alasan dibaliknya. Jika lo sendiri adalah orang tua atau guru, jangan hanya fokus pada nilai yang didapat anak-anak. Cobalah untuk menemukan potensi mereka dan melepas bakat mereka. Itulah cara mereka membangun kepercayaan dan akhirnya menjalani kehidupan yang sukses. Oke, mungkin sekian ya video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar lo gak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gue pamit undur diri, sekian dan terima kasih.